Bapak Ibu, Saudara Saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomaseyegan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada kembali kita belajar ilmu sejati bersama saya Romo Ari pada hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020 Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Allah dalam diri Putramu kami selalu mengalami betapa besar cintamu kepada kami kami mohon jiwailah kami dengan roh cinta kasihmu agar kami dapat mencintai engkau dan sesama secara nyata baik dalam pikiran, perkataan maupun tindakan kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa ala sepanjang segala masa, Amin Saudara Saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih pembelajaran ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas Bab 11 ayat 37 sampai dengan 41 pada suatu ketika selesai mengajar Yesus diundang seorang parisi untuk makan di rumahnya maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan tetapi orang parisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan lalu Tuhan berkata kepadanya Hai orang-orang parisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar dialah juga yang menjadikan bagian dalam maka berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu Demikianlah Injil Tuhan kita Terpujilah Kristus Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih pembelajaran ilmu sejati dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang baru saja kita baca, kita dengarkan sungguh istimewa bagi kita karena tentu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini masih sangat relevan dalam hidup kita saat ini dalam dunia sekarang ini bagaimana Tuhan Yesus mengkritik orang-orang parisi yang hiran karena tidak mencuci tangan sebelum makan kalau sekarang ini tentu pasti sudah akan dimarahi karena ada virus Corona tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu adalah bagaimana orang-orang parisi hanya mengikuti petunjuk yang luar atau hukum yang tertera tetapi tidak sungguh-sungguh memahami apa yang dimaksud dari hukum itu maka Tuhan Yesus menunjukkan bahwa janganlah hanya yang kelihatan yang kamu bersihkan tetapi yang pertama-tama adalah yang yang sebelah dalam yang bagian dalam maka kalau kamu mencuci tangan hanya sekedar jangan dilihat orang tetapi memang benar-benar untuk misalnya membersihkan diri dari ancaman virus ya tidak hanya virus Corona tetapi semuanya sehingga tidak perlu disuruh-suruh termasuk memakai masker termasuk juga ketika kita melakukan hal yang baik di mata orang itu jangan sampai lalu hanya dilihat orang saja tetapi memang dari dalam sungguh berniat demi kebaikan itu sendiri saudara-saudariku marilah kita kembali kepada diri kita masing-masing tidak perlu kita mencari kejerekan orang lain kalau kita di medsos media sosial ya seringkali kita mengkritik sana sini kalau itu kritikan memang benar-benar tulus saya yakin dia tidak akan pernah lalu menjerumuskan ataupun memojokkan orang atau yang dikritiknya itu tetapi memang benar-benar berdasarkan kebenaran objektif kebenaran yang hakiki sehingga tidak ada satu orang pun yang merasa dipojokkan tetapi kalau ada orang yang merasa melakukan hal yang tidak baik dari perkataan kritikan itu karena disampaikan dari dasarnya dari hakikatnya maka dia pasti akan tersentuh dan akan memahami ini sangat relevan dan ajaran Tuhan Yesus ini begitu indahnya karena kadang-kadang kita masih memikirkan hal-hal yang luar yang dilihat orang suka membanding-bandingkan pula padahal sebenarnya kalau kita ini mau masuk lebih dalam tentang niat sejati kita kalau hati kita sudah tulus sudah baik maka tanpa harus diketahui orang pun kebaikan itu pasti akan memancar dan akan memberikan buah yang baik pula bagi yang lain saudara-saudariku marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan kita agar selalu memiliki hati seperti hati Yesus yang lemah-lembut berendah hati tulus dan selalu mengupayakan kebaikan tanpa kepentingan apapun bagi diri sendiri kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang sekarang abad amin ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita karya-karya kita perjuangan kita untuk memiliki hati yang bersih sebagaimana hati Yesus senantiasa dipimpin dilindungi diberkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Ruh Kudus amin